Jadi, 9 bulan setelah tanggal 25 Maret adalah tanggal 25 Desember. Sebenarnya ngitungnya gampang aja gitu loh. Nggak. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya masih membahas Kaf Media Channel. Karena saya begitu tergelitik untuk membahas channel ini. Dia seringkali menyebut bahwa kafir itu bodoh. Nah, sekarang saya mau buktikan. Sebenarnya yang bodoh itu kafir atau siapa? Sebelum saya membahas videonya, mari kita saksikan video dari Kaf Media Channel. Alihissalam ini, umat Kristen selalu merayakan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember. Benarkah Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember? Coba kita lihat cek dan fakta dalam Bibel dan Al-Quran. Dalam Lukas, pasal 2 ayat 11 menyebutkan, Dan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal dipandang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu, kata malaikat itu kepada mereka, Dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika Yesus lahir ada banyak gembala-gembala yang menjaga ternak mereka di padang rumput saat malam hari. Apakah ini di bulan Desember? Jelas bukan, Desember itu musim salju tidak mungkin ada gembala angon kambing di padang rumput pada musim salju. Kondisi seperti ini, di daerah Syam dan Palestina terjadi kisaran bulan Juni, bulan Juli atau Agustus. Jadi bukan Desember. Bagaimana mungkin angon kambing ketika musim salju? Kambingnya pasti mati. Kemudian bagaimana menurut? Kalau dikembalakan di musim salju, pasti kambingnya mati. Benarkah demikian bahwa tanggal 25 Desember itu sedang musim salju di Israel atau di Bethlehem di mana Yesus lahir? Sebenarnya kalau saya melihat, Kaf Media Channel ini pengen kelihatan pintar di mata subscribernya atau penggemarnya. Tapi tidak tahunya justru sebaliknya. Karena subscribernya tidak tahu apa-apa di belangi gitu ya. Ya, amin, amin. Nah, sekarang saya mau buktikan bahwa sebenarnya tanggal 25 Desember itu tidak ada salju di Bethlehem ketika Yesus lahir. Bahkan sampai sekarang pun itu tidak ada. Karena salju di Israel itu hanya turun di bagian utara, yaitu di Gunung Hermon. Karena dia datarannya lebih tinggi dan di sana lebih dingin. Tapi di Israel Selatan tidak ada salju, termasuk di Bethlehem di mana Yesus lahir. Yang kini Bethlehem berada di wilayah Palestina. Nah, masa sih? Atau ngarang-ngarang-ngas aja nih, Didit Juli? Nggak percaya. Mau saya buktikan? Mari kita lihat videonya berikut ini. Ada video perayaan Natal tanggal 25 Desember dan tidak ada saljunya. Mari kita lihat. Terima kasih telah menonton! The Scouts, whose mission it is to bring life through music to warm people up on cold mornings. Bethlehem, with a population of 30,000 people, welcomes tens of thousands of pilgrims who come for the Christmas celebrations. At the Church of the Nativity, a large crowd of faithful from all over the world was already waiting to visit the quintessential holy place, the grotto where Jesus was born 2,000 years ago. It feels like the first time Christmas is always Christmas and experiencing it in Bethlehem as the best you can wish for. From the city of Bethlehem where the Prince of Peace was born, I hope you can also believe in this peace. Peace exists. We must seek it out and make it a reality. Bagaimana? Masih ngotot 25 Desember itu banyak salju di Israel atau di Bethlehem? Nah, video ini tadi membuktikan bahwa perayaan Natal di Palestina, di Bethlehem itu sama sekali tidak ada salju. Jadi, bisa dilihat ya, kalaupun di Israel itu turun salju, di Israel Utara itu bukan Desember, tapi Januari dan Februari itu baru turun salju. Jadi, gimana? Percaya dengan Kaf Media Channel? Siapa yang bodoh? Saya, si kafir ini, atau siapa? Nah, mari kita lihat video selanjutnya. Juga ini saya mau buktikan bahwa kafir itu tidak bodoh. Mari kita lihat video dari Kaf Media Channel yang kedua ini. Di dalam surat Mariam, ayat 23-25, Allah SWT menyebutkan, Maka rasa sakit akan melahirkan seorang anak memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya, Jangan kamu bersedih hati, sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya, pohon itu akan menggugurkan kurma yang telah matang kepadamu. Di dalam Al-Quran dijelaskan kelahiran Nabi Isa pada masa ketika kurma telah matang. Kapan kah ini? Pada bulan apakah ini? Jawabnya adalah kisaran bulan Juni, bulan Juli, dan Agustus. Jadi, kembali lagi, orang-orang Kristen tidak mengamalkan kitab mereka. Jelas-jelas Yesus tidak lahir di bulan Desember, tetapi mereka ngotot 25 Desember adalah Natal Yesus. Tadi Kavendia Channel mengatakan bahwa Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma. Dan begini selanjutnya ceritanya menurut Islam. Saya sih iain aja. Karena menurut saya, Yesus di dalam Kristen dengan Isa di dalam Islam itu sama sekali berbeda. Tidak sama. Kenapa? Karena silisilahnya aja berbeda. Kemudian cerita kelahiran sampai dia mati itu berbeda. Termasuk Yesus lahir di bawah pohon kurma ini. Karena cerita ini itu sudah ada sebelum Islam lahir. Jadi, cerita Yesus lahir di bawah pohon kurma itu sudah menyebar di daerah Arab, di jasirah Arab itu tahun 500 Masehi. Dan cerita ini ada di dalam kitab Apokrifa. Kitab Palsu Matius atau Injil Palsu Matius. Jadi, ya kalau kita palsu, mana mungkin saya percaya? Saya nggak percaya. Kalau kalian mau percaya, silahkan aja. Yang kedua, dia katakan bahwa tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus. Nah terus, yang mana atau hari apa, bulan apa menurut Kav Media Channel? Tadi katanya disebutkan di video awal itu, kejadian ini sekitar Juni, Juli, atau Agustus. Datanya dari mana? Kamu jangan asal ngawur gitu. Ngomong itu harus ada data, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang saya membuktikan bahwa Natal itu, kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember. Nah, Natal pertama kali ditetapkan itu pada tahun 189 Masahi di Alexandria oleh Patriak pertama, yaitu Patriak Demetrius. Apakah mereka menetapkan Natal itu ya asal comot ya pokoknya 25 Desember atau serampangan gitu ya? Tentu tidak, karena mereka adalah murid-muridnya bapak-bapak gereja ini adalah murid-muridnya para rasul. Jadi, mereka tahu persis cara menghitungnya. Nah, kemudian cerita tentang hari Natal ini, perayaan Natal ini, itu juga tertulis di dalam Didaskalia Apostolorum yang berbunyi demikian. Saudaraku, hendaklah kalian merayakan hari raya-hari raya. Dan yang terpenting dari hari raya itu, kalian harus merayakannya tanggal 25 pada bulan ke-9. Bulan ke-9 orang Yahudi adalah bulan Kisle, yang kalau dikonversikan ke dalam bulan kita, yang kita orang Indonesia pakai, itu adalah tanggal 25 Desember. Nah, kemudian, Irenaeus dari Lion yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Jadi, Irenaeus ini masih muridnya Polikarpus. Dan Polikarpus adalah muridnya Rasul Yohanes. Nah, Irenaeus mengatakan seperti ini. Perayaan Bunda Maria mendapat kabar baik dari Malekat itu, jatuh pada tanggal 15 bulan Nisan. Tanggal 15 bulan Nisan itu adalah tanggal 25 Maret. Jadi, 9 bulan setelah tanggal 25 Maret adalah tanggal 25 Desember. Sebenarnya, yang ngitungnya gampang aja gitu loh. Nggak ada yang ngawur. Jadi, di sini terbuktikan bahwa sebenarnya tidak ada, yang pertama, tidak ada salju ketika hari Natal atau perayaan Natal tanggal 25 Desember. Kedua, kelahiran Yesus bukan Juni, Juli, atau Agustus. Tapi, ya benar-benar tanggal 25 Desember. Karena dicatat di dalam sejarah. Sejarah itu nggak mungkin bohong, ya. Jadi, kalau bicara sekali lagi harus berdasarkan data. Supaya tidak dibilang gedabrus gitu loh, mas kata orang Jawa, ya. Ini jawaban dari saya. Semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.